Intro Tadkala sehiri kajian ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jelani telah sampai ke perkara ilmu Semenjak bagian ilmu hakikat Belum ke jejang ilmu ma'arifat Terlihat jelas betapa ini adalah jagad yang sangat pelik, samar dan rawan salah paham Termasuk saya sendiri Bisa kita bayangkan, umpama kita memasuki jagad syur tanpa teman atau guru rohani Yang intens memberikan pemahaman, dialog, bimbingan dan bahkan koreksi Kita sungguh bisa terperosok kemana-mana, maka marilah kita berhati-hati selalu Dengan kata lain, kita sangat membutuhkan guru pembimbing mursyid dalam mengarungi samudera spiritualitas Tidak ada batas nangkebak rahasia ini Peranan guru rohani akan terasa mendekasar sekali bila kita memasukkan dimensi esotorisnya Sebagai orang telah jauh lebih berpengalaman dibanding kita Pelaku amalia, riadoh, sang bijak, bestari, ahli hikmah, bersih hatinya Hamba Allah SWT dengan keberkahan doa yang luar biasa kepada diri kita Bertasawuf tanpa guru beresiko membuat kita terjebak pada keliaran, pikiran, nalar ilmu yang membuat, 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 membuat pibbuta Dan segelurah hawa nafsu boleh jadi jebakan itu membuat kita merasakannya sebagai keluhungan rohani Padahal bukan Lalu boleh jadi lagi di fase berikutnya kita malah terjatuh pada penakwilan Penakwilan nikah tentang zat Allah SWT Tajalinya ruh Al-Quds, hadrat Al-Quds dan segala sirnya Dan yang paling mengerikan adalah kita malah dibimbing iblis Ingat selalu ayat yang dinukil Syekh Abdul Qadir Al-Jelani ini Iblis menjawab Dengan kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semua Kecuali hamba-hambamu yang muhlis Yaitu orang yang ikhlas Di antara mereka Quran Surat Syed 82-83 Bimbingan iblis ini boleh jadi masuk melalui liarnya imaji Pikiran atau lantunan hawa napsu hingga laku-laku tertentu yang tak berdasar Dan sebagainya Dan celakanya kita sulit betul untuk mendeteksi dan apalagi memahami Bahwa itu semua hanyalah tipu daya iblis Sama sekali bukan pemahaman dari Allah subhanahu wa ta'ala Walhasil kita sejatinya hanya sedang menyembah hawa nafsu Atau pikiran sehingga semakin jauh dari wajahnya Azza wa jala na'udzubillah min zalik Syekh Abdul Qadir al-Jalani menukil Surat al-Furqan ayat 43 ini Sebagai pengingat Terangkanlah kepada aku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara baginya Karenanya mari kita sadari dan akui bahwa makom rohani kita masih sangat kelam oleh noda-noda duniawi Yang penuh tipu daya Entah dari jalur hawa nafsu atau iblis Sehingga kita benar-benar membutuhkan bimbingan guru rohani Dan juga mari senantiasa kita sadari dan akui bahwa Hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui kebenaran hakiki segala sesuatu Bukan ilmu kita Sehingga sejatinya derajat kita semata adalah tidak tahu Wallah ya'lamu wa'antum la ta'lamun Nisaya ini akan meruahkan kerendahan hati kita Syekh Abdul Qadir Al-Jelani mengatakan bahwa guru teragung adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah makom hadirah tul kud Majelis suci yang telah memasuki ma'rifatullah Berkat pertolongan dan karunianya Yang maha kuasa dan berkehendak Kita siapalah kita ini Mari sekarang kita andaikan saja diri ini adalah kaum awam yang sedang berjuang Dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar bisa menggapai makom lebih tinggi Yakni bisa memandang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang memantul kecermin hati yang suci Syekh Abdul Qadir Al-Jelani mengatakan bahwa Untuk menanggapai tingkatan ini Kita perlu membersihkan dan mengilaukan hati terlebih dahulu Dan untuk membersihkan dan mengilaukannya Kita mesti mencari dan memiliki guru yang matang di bidang ilmu kerohanian Dan ketuhanan Guru yang telah menempa pengalaman berpadu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Guru yang dihormati dan dimuliakan Karena kecemerlangan rohaninya Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa fungsi dari guru rohani ini Adalah untuk memberi pelajaran kepada orang-orang pilihan Maksudnya bergerak atau digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk belajar Dengan mematuhi syariat dan ajaran Nabi Muhammad Dan tidak menyeleweng dari jalan yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berpegang teguh kepada ajaran Ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya itulah Guru rohani membantu dan membimbing murid-muridnya Membersihkan hati mereka masing-masing Karena hanya hati yang bersihlah Yang akan menjadi tempat layak Untuk menerima hikmah dan ilham keilahian Itulah sebabnya mengapa guru rohani yang telah khasyaf Kadang memberikan pola dan pendekatan pendidikan Yang tak sama kepada murid-muridnya Tergantung pada kondisi rohani masing-masing murid Penekanan Syah Abdul Qadir Al-Jahilani kepada guru rohani Yang melakoni langsung dan lama kelelampah tasawuf ini Memperlihatkan adanya kerja resonansi Rohani yang cemerlang kepada sekitarnya Yakni rohani murid-muridnya Ini tidak beralasan sama sekali Untuk dituding sebagai menuhankan guru Sebab itu terlarang secara syariat Syah Abdul Qadir Al-Jahilani dengan tegas mengatakan Guru sufi rohani dilarang membuat syariat baru Dilarang berbuat seolah dirinya pandai Sehingga menyimpang dari garis yang telah ditentukan Dalam Al-Quran dan sunnah nabinya Yang saya maksud kerja resonansi rohani adalah Kemampuan untuk memandang sifat-sifat Allah SWT Yang memantul kecermin hati yang suci Milik rohani guru menjadi wahana wasilah Yang memungkinkan para murid untuk mendapatkan Ta'lim, pemahaman, dan pelajaran rohani Yang holistik, utuh, padu Dan sekaligus pendidikan rohani tarbiah Yang bisa saja berwujud amal-amal keseharian Termasuk laku-laku riadah Untuk tafakur dan mujahadah Dan sekaligus menyambungkannya melalui berkah Doa-doa guru kepada Allah SWT Finalnya semua proses ta'lim dan tarbiah guru rohani ini Mengarah pada takskiatus nafs Penyucian hati atau diri sebagai tujuan pokoknya Secara realistis kita sangat bisa membayangkan Umbama kita sedang maskul Karena kondisi keuangan yang surut belakangan ini Lalu sempat terlintas di dalam pikiran bahwa Inilah ujian Allah SWT Untuk mengangkat keluhungan rohani diri Guru rohani sangat bisa kita minta Wedgaran, wedjangan Dengan dasar keilmuan dan kerohaniannya yang cemerlang Dari bimbingan guru rohani ini Kita tak akan terkecoh oleh tipu daya iblis Dengan semata mewakili sendiri Sebagaimana kondisi awal tadi Lalu secara sepihak menakar diri sedang dimuliakan oleh Allah SWT Melalui ujian kesulitan sebagaimana yang jamak diarungi Para salik terkemuka Terlihat jelas dari contoh tersebut Tanpa guru rohani kita sungguh rawan dipermainkan pikiran Hawa nafsu dan tentulah tipu daya iblis Kita sungguh rawan tidak sedang menuju kepada kerendahan hati Sebagai cermin kecernihan rohani Tapi malah sedang menuju kepada pemberhalaan diri Yang tercelah Wa wawawaklam biswab Terima kasih telah menonton!